Assalamualaikum Selamat sore teman-teman semua jumpa lagi ya dengan channel saya Aldafa official pada video kali ini memenuhi permintaan semua teman-teman ya nah bagaimana caranya ya aplikasi YouTube di aplikasi YouTube itu di pencarian itu di STP metrik Apple HD ini YouTube nya itu no result ya no result nah ini ternyata permasalahannya ada pada softwarenya ya software STP nya teman-teman nah biasanya di menu YouTube ini kita klik OK dulu Hai nah biasanya untuk pencarian itu ya pencarian di sebelah kanan itu YouTube nya tidak muncul ya alias YouTube no result ya Nah disini biasanya itu karena software dari STP nya itu belum upgrade ya atau masih memakai software versi lama Nah untuk Alhamdulillah untuk STP saya ini software nya sudah bawaan sudah terbaru ya bawaan dari metrik Apple HD nya ya Nah untuk melihat versi software nya itu bisa di menu ya di remote nya kita klik menu nah kita klik menu seperti ini kemudian kita berpindah ke Hai menu informasi ini ya teman-teman nah informasi ini ini kita klik OK ya pada remote nya ya remote STP nya Hai nah disini untuk versi software metrik saya itu sudah versi 2.5.7 ya teman-teman di sini ada semua perincian informasi dari setup box nya ya teman-teman ini dari merek itu metrik modelnya Apple di PPT2 versinya versi 2.5.7 ya hardware infonya ini 8 MB flash 64 MB RAM nya ya Nah disini ID nya juga ada statusnya juga ada jenis wifi nya juga ada model USB nya juga ada nah namanya ini juga ada ya ini semua komplek disini nah untuk Hai solusinya jika Hai versi Hai software nya ini masih pakai yang lama itu kita kembali lagi ke Hai menu ya ini di exit dulu dari remote nya Hai nah ini kemudian kita berlari ke menu upgrade ini ya teman-teman teman-teman sebelum upgrade harus mempunyai software yang didownload dari website metrik Apple hadinya ya nanti disimpan ke flash disk setelah didownload disimpan ke flash disk kemudian kemudian untuk upgrade-nya saya bisa langsung kita tancapkan disini ya flash disk nya ya flash disk nya kita tancapkan disini nah ini di sini ada colokan flash disk ya karena ini memakai Wifi dongle ya ini dilepas dulu ya nanti lepas dulu flash disk nya kita masukkan ke sini kemudian setelah itu nah disini ini kita Hai oke ya di USB upgrade ini ya nanti ada pilihan Hai ada pilihan Hai kita Hai nah ada pilihan seperti ini ya teman-teman nah disini jenis upgrade nya USB upgrade ya teman-teman nah kemudian kemudian bagian ini kita pilih semua jalur file tekan Oke ini ya Hai kemudian mulai ini kemudian kita tekan Oke ya nanti nah itu nanti prosesnya akan otomatis ya Nah itu prosesnya tidak tidak lama tidak sampai tiga menitan Hai nah untuk melakukan upgrade Hai software STB ini usahakan listrik jangan sampai mati ya teman-teman Hai jika listrik mati itu bisa berbahaya sekali untuk STB kita ya untuk set-top kita itu nanti bisa mengakibatkan gagal upgrade ya Nah jika gagal upgrade otomatis nanti set-top box nya itu tidak bisa dipakai ya tidak bisa dipakai untuk Hai nonton TV dan nonton YouTube karena upgrade nya itu berhenti di tengah jalan Oke teman-teman jika sudah nanti otomatis sudah selesai nanti otomatis dia akan restart sendiri ya teman-teman untuk proses upgrade nya setelah selesai nanti akan restart sendiri dan akan memulai seperti biasa Nah dan teman-teman bisa langsung mencoba ya mencoba jika YouTube nya masing-masing ya Nah nanti pasti bisa berjalan dengan lancar nah contohnya seperti ini ya jika cari di YouTube nya nah seperti ini misalnya kita cari film film dia akan muncul ya Nah ini kita klik ke kanan kita ke bawah nah ini kita tinggal pilih misal RCTI ini kita klik OK oke ini loading ya ini loading ya nah seperti ini seperti ini nah seperti ini nah ini untuk nonton YouTube nya via set-top-top nya jika sudah upgrade sudah bisa seperti ini nah ini kita exit lagi saja untuk pencarian juga bisa ya teman-teman untuk pencarian juga bisa misal kita mau mencari oke nah kita klik saja misal oke 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 nah ini untuk woko channel juga sudah tampil ya kita pilih saja misal ini di atas sendiri ini huburah rampen ini kita klik OK nah ini juga sudah oke ya dari woko channel nya ya oke teman-teman tutorialnya cukup sekian saja ya semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua jika video dan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa ditunggu subscribe nya ya teman-teman dan jangan lupa tinggalkan komentar setelah bagikan video ini cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh